PT-nya menggak moodnya di level pas pagi gitu Itu hampir seharian pasti akan jadi gitu gitu Nah terus gimana cara ngelawannya, gimana cara mengatasinya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Saya barusan landing di Lampung ya Saya mau presentasi ke salah satu klien Nema yang ada di Lampung Nah pada pagi hari ini saya insya Allah akan berbagi salah satu tips gitu Karena ada pertanyaan ke saya Gimana jadi apakah menjadi selalu bersemangat terus Apakah selalu termotivasi terus Gini jawabannya Saya tidak selalu termotivasi Dan saya pun kalau ada level 0 sampai 10 10 sangat termotivasi dan 0 sangat tidak sangat termotivasi Itu gak bisa di level 10 terus-terusan Gak bisa di level 7 terus-terusan Gak bisa di level 8 terus-terusan Pasti naik turun Kadang di 2, kadang di 0, kadang di 5, kadang di 6 Dan itu selalu flukatif yang terlalu dinamis naik turun Kalau pas 10, pas 8, pas 9 itu enak banget buat kerja Idem mengalir kemudian kerja langsung enak Tapi pas kalau 2, 3, di level 2, di level 2, di level 3, di level 4, di level 0 Itu rasanya gak enak banget buat kerja Rasanya males banget kerja Gitu kan ya Tapi kalau di level 2, level 3 Kalau kita turutin itu mood BT BT mood itu kita ladenin Pasti akan tambah gak mood lagi Apalagi kalau pagi itu Kalau sampai di level 2 atau level 3-nya pas pagi BT-nya gak moodnya di level pas pagi Itu hampir seharian pasti akan jadi gitu Nah terus gimana cara ngelawannya Gimana cara mengatasinya Secara instan Ini cara salah tutip yang saya lakukan Dan ini alhamdulillah manjur banget Bisa dibelakang oleh siapapun Dan gak membutuhkan skill yang berat-berat banget ini Yakin ini Gak butuh skill yang berat-berat banget Gak butuh cara yang rumit-rumit banget Cara-cara ini sangat-sangat simpel banget Mudah dibelakang oleh siapapun Nah apa yang saya lakukan Nah ini insya Allah saya ngebahikan ex-nya Ini gini caranya Mudah banget ini caranya ya Mudah-mudahan kedengaran semuanya ya Karena ini di luar Saya gak pakai mikrofon tambahan Mudah-mudahan terjengah jelas Apa yang saya lakukan pada saat Kalau motivasi menurun Yaitu up Ketahui dulu Saya kadang-kadang kita gak tahu Apa yang membuat kita bad mood Itu kita gak tahu kadang-kadang Ataupun kalau pun tahu itu lebih baik Tapi gimana caranya Ini mungkin teman-teman sudah pernah sering melakukan ini Tapi kadang-kadang gak tahu Kalau bahwa itu adalah salah satu cara Terapi yang cukup baik Kemarin pada waktu saat saya mastermind Itu ada salah satu mentor saya Dan salah satu teman saya Yang beliau ini seorang behavior therapist gitu ya Saya menceritakan bahwa Apa yang saya lakukan pada saat saya bad mood Itu saya konsultasikan Dan dia mengatakan Benar apa yang kamu lakukan itu adalah salah satu cara praktis Untuk membuang emosi-emosi negatif Membuang perasaan-perasaan gak enak Apa tempat yang saya lakukan Yang saya lakukan adalah begini Saya punya satu buku ini Bentar saya ambilkan bukunya ya Nah ini Saya punya satu buku ini Buku kecil, buku notus Hampir selalu ada di saklu saya Apa yang Apa fungsinya Fungsinya ada begini Di buku ini Saya tulis Namanya abandoned journal Jurnal keperlimpahan ya Abandon journal Apa isinya Di buku itu Di notus itu saya isi Biasanya kalau setiap pagi Apa yang saya syukuri pagi hari ini Saya tulis Kenapa tertulis Terus ternyata mentor saya Seorang biografis itu Menulis adalah salah satu cara Menghack pikiran kita Supaya apa yang kita Afirmasi Apa yang kita inginkan Itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar Cara tercepatnya Menghacknya adalah dengan cara menulis Ya ternyata begitu Di cara teori Nah kemudian Setelah sakpan dan jurnal Yang kedua apa yang saya tuliskan Pada saat saya petun Perasaan gak enak saya Itu saya tuliskan Serius Perasaan gak enak saya Saya tuliskan Saya ngerasa gak enak Ya Allah Kok saya ngerasa kayak gini Ya karena begini ya Itu saya tuliskan Kayak curhat gitu Tuliskan aja Emosi negatif Perasaan gak enak Tulis aja Kan itu ternyata Setelah kita menulis Ternyata Ilang dengan sendirinya Dan ternyata Coach Bambang itu Yang seorang behavior Terus mengatakan Benar Memang Menulis adalah salah satu terapi Membuang emosi-emosi negatif Atau emosi-emosi yang gak enak Simple kan Menulis Hanya dengan menulis Memang Tapi kadang-kadang simple ini Teman-teman gak juga melakukan gitu Gak tahu kenapa alasannya Tapi ini cara simple Alhamdulillah Saya tiap pagi ini Kenapa ini di kantong saya Karena saya Tiap suku Alhamdulillah Nulis buku ini Tiap suku ya Setiap Setelah suku Dan lulus buku ini Apa yang saya syukuri Ya Allah Kalau alhamdulillah Terus perasaan Saya tuliskan disini juga Nah Si segerhana Teman-teman Bisa dilakukan Besok pagi Sudah langsung dilakukan aja Bisa Ini dilakukan Yang kedua Tip saya Kelakuan secara konsisten Dan kontinu Kata Amalan yang dicintai oleh Allah Kata Rasulullah Adalah salah satu Amalan yang Kecil Tapi dilakukan secara Terus menerus Belum ini kecil Lakukanlah Terus menerus Teman-teman Kontinu Dan secara konsisten Nah demikian Tips salah satu Dari saya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Dengan saya di Sharing saya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh